Intro High five Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Miss Lina Bagaimana kalian kabarnya semuanya Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat Hari ini kita akan Belajar PTKM dengan materi Nilai-nilai yang terkandung Dalam sila-sila Pancasila Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Untuk menganalisa sikap-sikap Yang sesuai dengan sila-sila Pancasila Kemudian menyajikan Hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila kehidupan sehari-hari Hubungan Pancasila Dan Al-Quran terdapat pada Surat Al-Jurot Ayat 13 Yang artinya sebagai berikut Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman Dari zaman dahulu nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini Berikut adalah nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa Yang pertama adalah beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianudnya Saling menghormati dan bekerjasama antar komunik agama yang berbeda-beda Tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah lain nilai Pancasila yang terdapat pada sila kedua Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab adalah Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia Sikap tenggang rasa Menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan Sedangkan Pancasila yang terkandung pada sila ketiga Yang berbunyi persatuan Indonesia Ialah sikap cinta tanah air Relah berkorban demi bangsa dan negara Serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan Bangsa yang berbunyi katunggal ik Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila keempat Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Adalah Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain Serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah Dengan diliputi oleh semangat kekeluar Dan terakhir Nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada sila kelima Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah Adil terhadap sesama Menghormati hak orang lain Serta menolong dan menghargai orang lain Untuk materi mengenai nilai-nilai Pancasila Terima kasih sudah menyaksikan Stay healthy and keep spirit for all my children Oke, kalian melihat penjelasannya Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti semuanya Jangan lupa Terapkan hal-hal yang dari Pancasila dalam hidupan sehari-hari Tetap semangat See you next time Bye-bye Terima kasih sudah menonton